Kita tidak suka dengan sebuah gaya kepemimpinan yang menjadikan seolah-olah Islam ini sebagai sebuah apa ya, dijadikan sebagai kayak kambing hitam, sesuatu yang selalu disalahkan. Jadi kita nggak suka dengan gaya kepemimpinan yang kayak gini, karena yang kita dukung dari dulu adalah ide, adalah sebuah narasi, bukan individu. Karena individu bang, itu bisa berubah. Tapi, baik ataupun ide itu selamanya akan sama. Yang saya katakan adalah kita perlu pemimpin yang menerapkan syariat Islam misalnya. Kita perlu pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi saya nggak pernah bilang pilihlah pemimpin yang ini, nggak pernah. Karena saya secara pribadi susah untuk yakin sama orang, kalau dia belum mati gitu kan ya. Terima kasih. Menangkapi yang tadi, sebenarnya saya juga untuk menyampaikan bahwa saya itu dakwah dari tahun 2002. Jadi tahun 2002, ketika saya masuk Islam, lalu kemudian memulau agama yang baru ini, 2002 juga itu saya langsung mulai berdakwah. Nah, 2002 itu sampai di tahun 2015, itu nggak pernah ada satupun sebutan radikal, ada satupun sebutan anti-NKRI, ada sebutan ya apapun juga lah seperti yang sekarang, radikal, ekstrim, anti-NKRI, anti-Pancasila, dan segala macamnya. Nah, itu belum ada semua. Nah, mendadak di tahun 2016, ini mulai muncul. Sebuah ungkapan-ungkapan bahwa radikalisme, intoleransi, lalu tadi ekstrimisme itu mulai muncul seolah-olah ini adalah masalah bernegara yang paling besar. Nah, karena itulah saya juga jadi bingung dan saya kemudian menyampaikan pada waktu itu, kenapa kalau seandainya Felix Shaw itu radikal, kalau Felix Shaw itu adalah intoleran, kenapa tuduhan-tuduhan ini baru muncul ketika tahun 2016. Maka kalau boleh, kemudian waktu itu saya juga menyampaikan ke media, kalau boleh kita lihat, berarti ada sesuatu yang berbeda nih, di antara 2016 ke atas dengan 2016 ke bawah. Kalau kita lihat lagi lebih awal lagi, daripada tahun 2016, ternyata kalau misalnya abang lihat juga di Google misalnya, terus diketik tren, kapan sih muncul kata-kata anti-NKRI, anti-Pancasila, radikalisme itu muncul, ternyata munculnya itu adalah pertengahan 2014. Nah, itu mulai muncul tuh, apa namanya, sebuah narasi-narasi untuk membenturkan antara agama dan negara, kemudian muncul narasi-narasi intoleransi. Nah, lalu kemudian lanjut kepada 2016 sampai dengan sekarang narasi itu masih untuk dijaga. Jadi gitu sebenarnya, untuk awalan ya cerita, dari mana sih sebenarnya itu muncul? Jadi kira-kira gitu. Jadi intinya, Ustadz ingin mengatakan, kalau pertengahan 2014 itu pilpres, ya kan? 2016 itu pilkada DKI. Ya, kira-kira itulah. Artinya ada sangat kata kaitan antara narasi dengan politik yang ingin dibangun. Sebenarnya seperti itu sih. Banyak yang melihat, banyak yang menilai bahwa Ustadz Felix itu bukan hanya pro ya, tapi berkampanye buat Prabowo di 2014, dan berkampanye buat Anies Baswedan di 2016. Itu ingin dibenarkan atau disangkal, Ustadz? Nah, pertama-tama tidak ada satupun data, ataupun tidak ada satupun bukti, ataupun bahkan tidak ada satupun narasi yang kemudian pernah saya sampaikan bahwa saya mendukung calon. Bahkan berkali-kali saya sampaikan di Instagram saya, saya sampaikan di Twitter saya pada waktu 2012, kan, maaf bukan 2012, 2014. 2014, lalu kemudian 2019 kemarin, itu senantiasa konsisten saya sampaikan bahwa Felix Shaw tidak pernah mendukung nama. Tapi Felix Shaw senantiasa mendukung satu narasi atau satu, kalau bahasanya gini, saya selalu mendukung panggung, atau memberikan panggung kepada siapapun yang mendukung ide di panggung itu. Maka kita akan menyorot orang itu selama dia ada di panggung itu. Kalau dia kemudian pergi, ya sudah, rotan itu kita selesaikan. Karena yang kita dukung dari dulu adalah ide, adalah sebuah narasi, bukan individu. Karena individu, bang, itu bisa berubah. Tapi, baik ataupun ide itu selamanya akan sama. Namanya membunuh, tetap. Namanya korupsi, tetap tidak boleh. Dan kayaknya individunya sudah berubah ini sekarang, posisinya. Iya, individu itu tidak pernah pergi. Makanya saya tidak pernah nyebut satupun individu dalam apapun yang saya lakukan. Contoh misalnya, yang saya katakan adalah kita perlu pemimpin yang menerapkan syariat Islam, misalnya. Kita perlu pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi saya tidak pernah bilang, pilihlah pemimpin yang ini. Tidak pernah. Karena saya secara pribadi, susah untuk yakin sama orang. Kalau dia belum mati, gitu kan. Kalau misalnya dia sudah mati, mungkin ada kebaikan. Karena di dalam Islam kan kita juga begitu. Yaitu adalah kita minta ehdina sirotul mustaqim. Seperti apa jalannya? Seperti jalan orang-orang sudah pernah berlalu. Karena kenapa? Karena yang sudah berlalu itu sudah selamat. Tapi kalau yang belum berlalu, ini belum tentu selamat. Saya belum tentu selamat, abang belum tentu selamat. Apalagi yang lain. Katakan tadi kan ide dan narasi ya. Ide dan narasi apa yang Ustadz dukung? Baik. Pertama, narasi apa yang kita dukung? Tentu saja kalau kita sebagai seorang Muslim, ketika saya masuk kepada agama Islam, yang saya lihat Islam itu adalah lebih daripada sekadar agama dalam definisi orang-orang di Indonesia. Atau dalam pengertian umum orang-orang di Indonesia. Kalau pengertian umum saya ketika saya masih di Palembang, agama itu adalah sekadar ritual. Hanya sekadar bagaimana caranya orang berhubungan dengan Tuhan. Dengan ritual-ritual tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu. Itu yang saya pahami tentang agama. Tapi begitu saya masuk Islam, itu segala suatu pandangan saya tentang agama itu berubah. Kenapa? Karena ternyata ketika saya masuk Islam, saya mengetahui agama ini adalah bagaimana cara manusia untuk bisa menjalani kehidupannya secara total. Mulai dari urusan politik sampai urusan berkeluarga. Mulai dari masuk WC sampai menentukan bagaimana sumber daya alam. Mulai dari kemudian hukum pernikahan dengan suami istri, sampai dengan hukum ekonomi. Semua itu diatur di dalam Islam. Nah maka saya dari situ menyatakan bahwa loyalitas saya hanya pada ide-ide Islam. Loyalitas saya hanyalah pada narasi-narasi Islam. Perkara kemudian bagaimana kita mengambil narasi Islam itu dari sumbernya, ini mungkin bisa debatable. Karena para ulawa pun kadang-kadang berbeda-beda. Dalam memahami Al-Quran misalnya, atau dalam memahami hadis misalnya, tapi mereka tidak ada perbedaan bahwa dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini, atau Al-Quran dan hadis ini adalah sumber kita untuk melihat segala sesuatu. Atau sebuah, sebuah apa ya, tolong ukur dalam kita memandang sesuatu. Nah karena itulah misalnya contoh, ketika negeri ini didirikan kan juga sama. Dengan sangat legowo sekali, dengan sangat humble sekali, para pejuang itu kemudian menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah itu adalah bukti pengakuan bahwasannya negara ini dibuat dengan semangat tertentu. Yaitu adalah dengan semangat untuk bisa mengabdi kepada Tuhan penguasa semesta alam. Nah maka saya menyatakan, ini adalah narasi yang kita dukung. Ini adalah narasi yang kita senantiasa untuk syiarkan. Selama narasi ini dijunjung tinggi, selama orang-orang memperjuangkan narasi ini, maka kita pun mendukung siapapun dia. Tapi begitu narasi ini ditinggalkan, silahkan cari spotlight yang lain. Jadi pertanyaan tajamnya, kira-kira kalau mau kita letakkan dalam konteks Pilpres 2014 dan 2019, jadi pasangan mana yang mendukung narasi itu? Kalau saya melihat, dua-duanya justru tidak menampakkan keseriusan atau tidak menampakkan kejelasan dari awal tentang apa sih sebenarnya mereka inginkan. Contoh misalnya, saya ingat sekali waktu itu isu syariat kan dijadikan sebagai sebuah kayak apa ya, sebagai sebuah kelemahan. Maka seolah-olah dibangun sebuah opini kalau satu pasangan tertentu mendukung pada syariat Islam, lantas mereka berarti anti-toleransi. Kan begitu yang didukung. Jadi sudah diletakkan dulu framingnya. Jadi framingnya adalah, kalau kamu islami, berarti kamu nggak bisa untuk menjadi nasionalis. Kalau kamu nasionalis, berarti kamu nggak bisa islami. Jadi kamu harus pilih salah satu. Nah, maka saya ingat banget ketika ditanya tentang syariat, ditanya tentang bagaimana komitmen mereka terhadap Islam, maka keduanya tidak menampakkan kejelasan. Nah, karena itulah saya secara pribadi tidak pernah kemudian untuk menyatakan bahwa pilihlah yang nomor ini. Nggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah bahwa mereka harus taat pada Allah. Taat pada hukum Allah. Harus menerapkan hukum Allah. Itu saja. Hanya saja yang saya tegaskan kemarin, bukan berarti juga kita menjadi sesuatu yang netral. Karena mobil, mobil aja kalau netral nggak jalan. Maka kita harus menentukan posisi kita di mana. Maka posisinya sudah jelas. Bahwa kita sampaikan, kita tidak suka dengan sebuah gaya kepemimpinan yang menjadikan seolah-olah islami sebagai sebuah, apa ya, dijadikan sebagai kayak kambing hitam. Sesuatu yang selalu disalahkan. Jadi kita nggak suka dengan gaya kepemimpinan yang kayak gini. Atau yang sudah saya sampaikan dari awal 2017, saya kok membaca deradikalisasi itu sama dengan deislamisasi. Dengan segala macam bukti-bukti yang ada. Maka saya nggak suka dengan gaya kepemimpinan yang kayak begini. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menjadikan something to blame adalah islam. Jadi seolah-olah apapun bisa baik kalau seandainya Anda tidak islami. Jadi Anda bisa jadi seorang koruptor asal jangan jadi seorang islami. Anda bisa jadi seseorang yang misalnya contoh ya, tidak setia pada negara asal Anda jangan jadi seorang islami. Kenapa? Masalah terbesar di Indonesia, nggak ada lain cuma satu. Islami, radikal, kadrun, dan segala macam. Tapi yang lain nggak jadi masalah. Jadi seolah-olah semua bisa. Jadi apapun yang Anda lakukan, nggak ada masalah. Asal jangan Anda HTI aja kalau zaman sekarang itu kan ya. Asal jangan Anda melapa aja. Jadi itu yang terjadi.